Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, setap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kelejaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa, Rasulullah s.a.w Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah taklimiyah keponsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Ghairil mawdu bi alaihim walad dalin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dhinah Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilmah Wa rizuk'ni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naryah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalu bihi al-uqadu Watanfariju bihi al-kurabu Watudha bihi al-hawa'iju Watunalu bihi ro'ibu Wahusnul hawatimi Wa yustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak yang soleh dan soleha Hari ini sama Bu Robi mau diajarin Tentang urutan gerakan berwudhu Yang benar Kalau dulu sudah diajarin Bu Robi tentang niatnya berwudhu Hari ini mau diajarin tentang urutan gerakan berwudhu yang benar Oke coba sih sebelum kita belajar tentang gerakannya wudhu Urutannya Anak-anak coba diulangi lagi Sama Bu Robi diulangi lagi Niat berwudhunya Biar tidak lupa Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul wudhu'a Liruf'il hadasil asghari Fardolillahi ta'ala Amin Nah itu niatnya berwudhu Nah sekarang sama Bu Guru mau diajarin tentang urutan gerakannya wudhu Siap-siap ya Diperhatikan nanti tugasnya anak-anak saat berwudhu Saat berwudhu anak-anak boleh di video atau di foto di kolase urutan gerakannya saja Boleh Ya sekarang nanti anak-anak berwudhunya pakai apa Pakai air di kran air mengalir Ya siap ya Ya sekarang sebelum kita baca belajar berwudhu Anak-anak baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Yang pertama Membasu telapak tangan Selanjutnya Berkumur Tiga kali Setelah berkumur Membasu hidup Juga tiga kali Dan selanjutnya Anak-anak baca niatnya Baca niatnya Ya Sambil membasu muka Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul Wudu'a Lirofa'il Hadasil Asghori Fardolillahi ta'ala Muka ya Tiga kali Setelah itu Selanjutnya Tangan kanan Sampai siku Basu tangan kanan Sampai siku Tangan kiri Sampai siku Selanjutnya Membasu Sebagian Rambut Kepala Sama Tiga kali Selanjutnya Membasu Telinga Tiga kali Yang terakhir Membasu Kaki Sama Kaki harus Diutamakan Kaki kanan Dulu Didahulukan Kaki kanan Dulu Sama Tiga kali Terus Kaki kiri Tiga kali Setelah selesai Baca Doa Nah Untuk doa Selesai Berwudu Sama Bu Robi Nanti Diajarin Tapi Sekarang Kita ulangi lagi Gerakannya Bismillahirrohmanirrohim Tangan Berkumur Hidup Baca Baca Sambil Membasu Muka Tangan Kanan Tangan Kiri Sebagian Rambut Kepala Telinga Yang terakhir K Kaki Oke Siap ya Anak-anak kerjakan Segera Dikirim Tugasnya Anak-anak Pasti Bisa Anak-anak Soli-soli Pasti Bisa Mengerjakannya Oke Siap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anakku sayang Bagaimana kabar kalian di rumah Alhamdulillah Masih tetap semangat Terlalu ceria Aku Pasti Bisa Oke Nah Sekarang Kita akan bertemu lagi Di Sentra Rancang Bangun Sama Buning Room Nah Sekarang Kalau kemarin kita belajar tentang bagian-bagian rumah Sekarang kita akan belajar tentang Fungsi Atau kegunaan rumah Ya Salah satunya Adalah tempat untuk berkumpul Keluarga Dan juga melindungi dari Cuaca panas Dan juga dingin Lalu Apa yang akan kita kerjakan hari ini Yang pasti Hari ini kita akan belajar tentang Rumah Nah Seperti gambar yang ada dihadapkan kalian Ya Nah Kira-kira gambarnya diapakan ini ya Oke Yuk kita baca Bismillah sama-sama Habis dikasih tahu sama Buning Room Oke Bismillahirrohmanirrohim Kalian siapkan Lem Siapkan gunting Siapkan juga Pewarna Lalu Kalian siapkan foto keluarga Ya Kita singkirkan dulu Oke 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 Seperti janji Buning Room Mau dikasih tahu Ini apa ya Oke Hari ini Kalian diminta untuk Mewarnai dulu Ini diwarnai yang rapi Setelah diwarnai Nanti kalian gunting Untuk bagian Pinggir-pinggirnya ini Ya Oke Kita mulai Satu bagian Apa Satu Pekerjaan dulu Atau satu kegiatan Terlebih dahulu Ya Yaitu Mewarnai Bu Guru pengen Mewarnai bunganya Nih sayang Kayaknya seru nih Mewarnai bunganya Bu Guru warnai Dengan warna merah Dulu Oke Warna merah Nanti ya Kalian warnai semuanya Dengan Penuh semangat Dengan penuh ceria Sembarnya Bagian-bagian rumah Ini Dengan warna-warna Yang cerah Dan ceria Ya Bu Guru coba lagi Pakai warna Kuning Oke Nanti itu semuanya Kalian warnai Dengan warna yang Beda-beda Sesuka hati kalian Ya sayang Diwarnai yang rapi Nah Anakku sayang Kalau tadi sudah diwarnai Kalian juga siapkan Foto keluarga Atau foto yang Lebih bisa kalian Ceritakan Ya Itu Tentang Kegiatan Dari keluarga Apa yang Kalian Lakukan Sehingga Foto itu bisa Terdokumentasi Atau bisa ada Dimana Seperti apa Nah seperti ini Ini waktu itu Bungin sama Keluarga buningrum Ini anak buningrum yang kecil Ini anak buningrum yang pertama Nah itu Sedang Rekerasi Waktu itu kita Sama-sama Jalan-jalan Ya Jalan-jalan Sambil Renang Makanya disini ada Gambar orang yang Habis berenang Terus berjemur beliunya Nah Ini sebelah saya berenang Terus kita Abadikan itu Di tepi Kayak kolam gitu ya Karena tadi sudah diwarnai Untuk bagian tengahnya Ini tidak perlu kalian warnai ya Nah nanti Kalian bisa balik Seperti ini Nah Untuk foto Kalian bisa siapkan fotonya Ya Lalu Fotonya ini Nanti bisa kalian ceritakan Lalu tempelnya dimana Kalian sudah berikan layu Di bagian belakangnya Sama buningrum ya Terus Ditempel di bagian belakang Seperti ini Ya Ingat di bagian belakangnya ya sayang Di bagian belakangnya Bu Fotonya boleh sendiri Boleh Nanti kalian cerita ya Foto itu ada dimana Seperti apa Gitu ya Ya voice note Ke grup Masing-masing Ya Seperti ini Lalu Kalian ambil gunting Kalian ambil gunting Digunting Bagian Pinggirnya Seperti ini Nah Oke Bu Guru Wanukan Lagi ya Masih kelihatan kan Nanti bisa dibantu Sama orang tua kalian Nah Bisa kita seperti ini Nah gitu juga Gak apa-apa Biar kelihatan Nah Ini Nah seperti ini Pas bagian untuk bagian Bagiannya ya Nah Awas Eh Nah Sudah kita singkirkan dulu Nah kita singkirkan dulu Jadinya seperti ini Nah Seperti ini Lalu kita akan Lipat Nah Ke arah foto yang tadi Ya ini tempat lipatnya Di sini batasnya Kita akan lipat seperti ini Yang sebelah sini juga sama Nah Nah Untuk bagian atapnya Kita akan lipat menjadi Segitiga Nah Yang sini juga sama Nah Bagian rumah Sudah selesai Saatnya nanti bisa dibuka Tara Sudah akan tampak terlihat Foto keluarga Dari rumah Yang sudah kita warnai Foto ini Kegiatan ini Nanti bisa kalian Foto Untuk berbagian seperti Warnanya Di foto Terus Mengguntingnya Di foto Untuk melipatnya Di foto Dan juga Menempel fotonya ini Jika difoto Lalu di kolase Dan semuanya Dikirim ke grup Semangat Alhamdulillah Wasyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini Sudah selesai belajar Sama buku guru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah selesai belajar Ada baiknya kita Membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan buku guru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal asr Innal insana lafi husra Illa alladina amanu Wa amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Doa ke luar rumah Bismillahirroh Bismillahirroh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.